Garam. Kalian tahu garam? Nah, garam ini mengatung yang namanya yodium. Yodium digunakan untuk tubuh. Nah, yodium kalau banyak, berbahaya, kalau sedikit bisa membantu tubuh. Gelera, fosfat, gamping, dan juga batu kapur. Atau batu kapur itu kapur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, yodium kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta Indonesia. Siapa yang belum pernah melihat peta Indonesia? Peta Indonesia dari Sabang sampai Merauki. Nah, Gusti, ini pulau apa, Gusti? Kemarin kan kita belajar lima pulau besar di Indonesia. Ayo, dapat nggak? Kesia, ini pulau apa, Nang? Kalimantan. Iya, ini namanya pulau Kalimantan. Kalimantan terbagi menjadi lima provinsi. Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Garat, Kalimantan Benah, Kalimantan Timur, dan paling ujung sini Kalimantan Petar. Nah, di atas pulau Kalimantan ini ada yang berbentuk, yang berwarna putih. Yang berwarna putih ini adalah negara apa, Nang? Negara tetangga kita. Negara? Malaysia. Ya, betul. Kita bertetangga dan bertetangga langsung tanpa terpisah laut dengan negara Malaysia. Nah, ini pulau Kalimantan, ini pulau Sulawesi, jadi ingatlah ini adalah pulau Sulawesi. Nah, lima pulau besar di Indonesia. Pertama pulau Sumatera, ini namanya pulau Sumatera, seluruh ini namanya pulau Sumatera, kemudian ini pulau Jawa, yang paling bawah ini namanya pulau Jawa. Pulau Jawa, kalau ini pulau Kalimantan, namanya pulau Kalimantan, ini pulau Sulawesi. Dan yang ini paling ujung, nah mendekati Merauki, ini adalah pulau Papua, betul. Nah, ini adalah pulau Papua, kalau ini kepulauan ribu pulau. Nah, kepulauan, negara kepulauan. Jadi pulau-pulau ini, yang kecil-kecil ini termasuk pulau. Kan Indonesia terdiri dari 17 ribu lebih pulau. Nah, tapi hanya ada lima pulau besar yang paling kita ketahui. Nah, ternyata pulau-pulau ini di penduduk Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam. Tapi sumber daya alam di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tidak sama. Artinya, memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, ada yang memiliki sumber daya alam, pohon hasil kelapa. Kalau ini namanya legenda. Ada yang disebut dengan simbol. Simbol itu untuk membaca sebuah peta. Ada yang namanya simbol gambar. Ini adalah namanya simbol, simbol gambar. Jadi peta yang bergambar-gambar ini berarti dia penghasil ini. Pertama simbol gambar, pertama dari gambar buah kelapa. Ini kelapa. Nah, ini buah kelapa. Simbol kelapa, dia penghasil kelapa. Kemudian ini simbol sawit atau kelapa sawit. Kemudian ini adalah simbol cengkeh. Ikan tuna. Penghasil jagung. Rumput laut dan kopi. Kalau pulau Kalimantan adalah penghasil kelapa dan kopi. Betul. Sekarang, kalau pulau Jawa, penghasil apa di Kesa? Ikan tuna. Ikan tuna. Betul. Ikan tuna. Kalau di pulau Sumatera, penghasil? Kelapa. Kelapa, betul. Sawit. Ini ada. Ikan tuna. Betul. Ada rumput laut. Ada kopi. Nah, ikan tuna itu adalah ikan yang sangat kaya dengan protein. Banyak digunakan untuk, nah, bisa untuk kecantikan, obat-obatan. Negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang, minyak bumi, jas alam, tembaga, dan emas. Yang merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita telah diolah barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun, demikian hasil tambang tidaklah merata perusahaan barangnya, baik sumlah maupun jenisnya. Nah, artinya bahan tambang, barang-barang sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia ini, tidak hanya digunakan untuk dimanfaatkan saja, tetapi sebagai kekayaan sumber daya alam yang bisa kita jual dan bisa menghasilkan uang. Yang pentahnya apa yang dijual ke luar negeri, yaitu bara, nah, timah, banyak kan. Nah, batu bara yang digali di alam kita, kita jual ke luar negeri, dan kita menghasilkan, kita memiliki penghasilan yang banyak uangnya itu digunakan untuk pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan apa kira-kira, Bukti? Untuk pembangunan apa? Pembangunan jalan, pembangunan tembatan, pembangunan perkantoran, perkantor-kantor, pembangunan sekolah. Nah, itu digunakan dari tidak hanya bersebar dari pajak, dari pajak, biasa kan dari pajak dan juga dari sumber daya alam yang kita jual ke luar negeri, atau yang kita ekspor, dan hasilnya kita manfaatkan sebagai pembangunan. Dan hasil tambah tidaklah merata persebarannya, baik jumlahnya maupun jenisnya. Kalau di Pulau Kalimantan misalkan memiliki pertambahan karet, Kalau di Pulau Jawa ada nggak apa-apa? Ini hasil karet tidak, ah? Tidak, karena Hanya ada di Kalimantan Setiap pulau memiliki sumber daya alamnya masing-masing, tidak merata artinya ada yang penghasil sebagai penghasil ikan tuna, penghasil musuh laut, penghasil ini, penghasil itu. Nah, ini ada lagi peta persebaran hasil tambah negara kita. Ada yang bisa baca? Ada yang nggak bisa baca? Kelihatan nggak tulisan yang kecil-kecilnya? Kelihatan juga. Di sini ada dua simbol peta. Yang pertama, simbol peta, simbol warna. Nah, kalau ini namanya simbol warna. Ada yang berwarna merah, berbentuk bulat. Ini menandakan ibu kota, provinsi. Menandakan ibu kota, provinsi. Kalau ini garis putus-putus, menandakan batas provinsi. Nah, batas provinsi. Kalau ini berwarna hijau agak tua, berarti berada pada titik 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Artinya dataran rendah. Kalau ini agak kuning, di antara 100 sampai 400 meter dari permukaan laut. Nah, dataran rendah rendah agak tinggi. Kalau 400 sampai 1000 meter, ini berada di dataran tinggi. Dan warna merah, itu juga dataran tinggi. Dataran tinggi ini kan sejuk. Nah, penghasil kebun. Nah, terdiri dari gunung, kebunungan. Ada simbol gambar. Ada ini gambar penghasil aluminium, penghasil asbest, penghasil asfal, penghasil tubara, bau kip, belerang, gigi-bisi, emas, perak, waspat, garam, jas alam, jit, grafis, granit, kutan, kapur mangan, dan lain-lain. Nah, bagaimana itu sekarang? Pulau Kalimantan sendiri penghasil apa saja, Buki? Pulau Kalimantan menghasilkan apa? Dari peta itu kita bisa lihat dan kita bisa membacanya dari gambar peta. Penghasil apa, nak? Apa itu? Penghasil apa ini? Pulau Kalimantan? Gambar peta itu nama daerahnya, kalaupun hasilnya itu dibecah berdasarkan simbolnya. Ini gambar simbol apa, nak? Mereka lihat enggak? Nah, contohnya ini adalah simbol intan atau berlian. Nah, Pulau Kalimantan ternyata penghasil intan, penghasil intan, penghasil intan di Martapura, di daerah Bontang, dan juga Kambatan. Ada lagi, nak, penghasil apa nih? Gambar ini ke penghasil apa nih? Yang warna hitam ini? Minyak bumi! Minyak bumi. Betul. Minyak bumi. Ini apa yuk? Biji-biji besi! Wah? Batu-bara. Oh iya, penghasil biji besi. Kalau ini, nah penghasil? Batu-bara. Batu-bara. Nah, jadi di Pulau Kalimantan juga penghasil batu-bara terbesar, intan, biji besi, dan juga dan lain-lain lah. Kemudian dari Pulau Sumatera, Kesya, kira-kira penghasil apa saja, nak? Ini penghasil, ini penghasil, ini penghasil, ini penghasil apa Kesya? Minyak bumi, ini penghasil, minyak bumi, di Pulau Sumatera, banyak sekali menghasilkan minyak bumi. Ya, dimulai dari Banda Aceh di Rumina. Ini Banda Aceh, hasil minyak bumi terbesar di Pulau Sumatera. Pulau kecil ini juga, Kupalu Lawan Natuna, juga penghasil. Ini, Pak. Ini, Pak. Kain minyak bumi ada apa saja ini? Batu? Batu-barak. Batu-barak. Kalau yang bentuknya seperti belah ketupat, ini warna kuning, penghasil? Emas. Ini, emas dan perak. Emas dan juga perak. Halo, sudah, Pak. Sudah, sudah bisa tergabung? Ya, penghasil emas, perak, kemudian penghasil baukit, dan lain-lain. Yang merah-merah ini adalah penghasil granit. Penghasil granit. Ada penghasil marmer. Marmer, nah, dan juga, dan lain-lain lah. Nah, kalau di Pulau Jawa ini sangat banyak lah, banyak sekali sumber daya alamnya yang ada di Pulau Jawa. Pulaunya kecil, tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan penduduknya pun adalah penduduk yang sangat padat. Ada apa ini saja di Pulau Jawa? Oh, ternyata juga ada tambang emas. Emas dan perak. Mangan. Pulau Jawa penghasil manangan. Kiripan. Pasir lengka. Penghasil minyak bumi. Penghasil. Apa ini kira-kira ya? Pasir kuarsa. Semen. Gerisik, ternyata gerisik penghasil semen lah. Gerisik ini ada penghasil semen. Tulungagung penghasil marmer. Dan ini penghasil aspal. Wediang. Nah, dan lain-lain. Banyak lah. Bisa membaca yang ini. Pulauan Tenggara, Pulau Seram, Pulau Kai, Pulau Halmaheran, Pulau Sorong. Paham? Bisa membaca peta? Ada. Kalian telah mengetahui kesayaan dan persebaran sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Kalau hayati itu berarti sumber daya alam yang hayati apa? Oh, itu apa. Iya. Sumber daya alam yang hidup. Sumber daya alam hayati ini ada berapa? Ada dua loh. Ada apa saja? Ada apa? Eh, Gusti. Ada tumbuhan. Ada hewan. Tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup. Makhluk hayat, hayati, hidup. Nah, berarti berupa makhluk hidup. Kalau manusia apa yang termasuk sumber daya alam lah, nak? Nah, sumber daya manusia, ya kalau sumber daya alam lah, sumber daya alam manusia. Sumber daya manusialah. Sebaiknya sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berupa, yang bukan makhluk hidup. Bukan berupa makhluk hidup. Artinya benda-benda yang mati. Seperti tadi emas, minyak bumi, itu adalah benda yang mati. Bukan benda makhluk hidup. Benda yang, ya, bukan makhluk hidup. Apa sih ini ada yang ditanyakan dulu, nak? Ada. Nah, sekarang giliran kamu untuk menceritakan berbagai kekayaan sumber daya alam. Baik hayati maupun non-hayati yang ada di daerah sempat tinggalmu. Kira-kira kekayaan sumber daya alam hayati di provinsi, bisa di kota, di kabupaten, sempat tinggalmu. Kalaunya daerah, eh, daerah nggak ada, mesti apa saja yang ada sekayaan di provinsi kita, keupaten kita. Apa yuk, kira-kira yuk? Yang hidup aja. Boleh, yang hidup. Hayati kan hidup. Kan sumber daya alam hayati. Iya, yang hidup. Banyak, mas. Sapa. Sapa pun? Sapa. Sapi, betul. Kita juga memiliki sapi di sini. Kambing. Kambing, ya, penghasil kambing. Bisa juga. Kucing. Kucing bisa dimanfaatkan nggak sih? Bisa nggak dijadikan lauk makan, kucing? Ayam. Mau nggak makan kucing? Ayam. Ayam. Ikan. Ikan juga lah. Ikan. Ikan pedak. Ikan. Ikan. Bebek. Bebek, boleh. Bebek, gabun. Bebek, mahasis. Nah, juga dimanfaatkan sebagai sumber daya alam hayati. Sudah bisa nggak? Tidak, Pak, bergabung. Belum. Belum. Sudah, Pak. Nah, kalaunya, Kesia, apa saja jenis tumbuhan atau sumber daya alam hayati tumbuhan yang ada di daerah sempat tinggalmu? Boleh? Padi. Sebenarnya. Ada padi. Apa lagi? Ada padi. Ada padi. Buah-buahan. Iya, buah. Apa saja, Naks, yang ada di daerah sempat tinggal kita? Kelapa. Buah kelapa. Iya. Kelapa bisa diguat. Minyak goreng, ya. Selain kelapa, padi. Apu. Pisang. Pisang, boleh. Pisang juga bisa diguatin rin. Supaya, ya, ada jenis tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Limau, Pak, nggak? Boleh. Limau juga boleh. Limau atau jeruk. Nah, itu juga termasuk sumber daya alam hayati. Nah, bisa dimanfaatkan untuk berlangsung kehidupan kita, keberlangsungan hidup. Nah, bisa sebagai bahan makanan, ya kan? Sebagai bahan makanan, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ada kekayaan sumber daya alam non-hayati yang ada di provinsi, kota, atau kabupaten tempat tinggal kita. Non-hayati berarti sumber daya alam yang tidak hidup. Halo, ada, Pak. Ya, sama saja. Ada apa, Naks? Nah, kalau non-hayati, contohnya di tinggal kita, ada batu bara nggak? Batu bara di provinsi kabupaten tangga kita, ada di Balangan, di sana juga sudah ada pertambangan batu bara. Ada di mana lagi, Gusti? Di Tabalong atau di daerah kan? Tanjung yang pertama. Di sana, banyak orang yang di rantau tabun. Nah, ketika kita berpergian ke Banjarmasin, pasti ada kan? Nah, di rantau atau begini. Ada di daerah kabupaten Banjar, sudah ada pertambangan batu bara dan juga gas bumi. Dan minyak bumi. Nah, itu merupakan sumber daya alam non-hayati. Kalau di daerah Martapura, paling terkenal dengan in? Tan. Intan atau berlihat? Intan. Aduh. Jual di pasaran. Itu juga termasuk sumber daya alam non-hayati. Paham? Paham. Dapak bisa bergabung? Bisa. Dapak mendengar nggak? Mbak. Halo, Dapak. Ya. Oh, iya, iya. Sudah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bacaan berikut. Mengenai sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Pertama, si Buksi bacakan ya paragraf pertama, nak. Sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita memiliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Terus saja? Terus, sampai sini, sampai titik, sampai akhir paragraf. Selain dari pajak modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tabang dan hasil pertanian yang dijual atau diungkur ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Ya, ini pembangunan. Paragraf yang kedua, silakan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Beberapa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertanakan, dan pertambangan. Salah satu sumber daya alam yang kita miliki berupa kelapa sawit. Berupa kelapa sawit. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Ya, paragraf ketiga, Pak. Kelapa sawit menjadi beberapa produk tersebut merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Ya, nah itu jelaskan. Jadi sumber daya alam itu sebagai modal pembangunan negara kita, negara Indonesia. Yang sumber daya alam yang kita miliki, baik itu sumber daya alam hayati, sumber daya alam hayati sebagai modal pembangunan. Selain dari pajak yang kita gunakan sehari-hari, modal utama pembangunan bisa berasal dari sumber daya alam, dari bahan-bahan tambang yang kita jual ke luar negeri, yang kita ekspor ke luar negeri, dari hasil pertanian yang diekspor ke negara lain, dari situlah kita mendapatkan uang. Yang kita akan membiayai pendidikan, membiayai pembangunan, membiayai penahanan COVID-19 dari sumber daya alam yang dijual ke luar negeri. Banyak sekali sumber daya alam dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ada hasil pertanian, padi kita bisa diekspor ke luar negeri. Nah, hasil dari susu sapi yang diperah, sapi, sunya, dikalengkan, kita dikirim ke luar negeri, kita jual. Ataupun untuk penduduk kita sendiri dijual ke seluruh penjuru Indonesia. Tidak ada hasil pertanian, hasil persebunan, perikanan, peternakan, apalagi hasil pertambah, pertambangan. Nah, salah satu sumber daya alam industri atau yang bisa dimanfaatkan lagi itu kelapa sawit. Pernah melihat pohon kelapa sawit? Nah, kalau jalan-jalan, ini pohon kelapa sawit. Ternyata kelapa sawit itu sebagai bahan baku untuk membuat minyak goreng. Siapa yang enggak tahu minyak goreng? Buat menggoreng ikan di rumah, menggoreng perukuk. Tahu enggak, Gusti? Tahu. Nah, Dapat tahu. Ternyata bisa juga sebagai pembuat margarin. Apa margarin, Dapat? Margarin apa, Yoh? Kesya, apa margarin, Kesya? Apa? Margarin itu adalah? Mantega. Hai. Mantega. Margarin itu mantega. Nah, mentega. Makanya kalau kita lihat-lihat iklan di TV, ada enggak orang iklannya sebut mentega? Nah, pasti bilangnya adalah margarin. Mantega. Eh, pinggirin. Ya, sawit dapat memanfaatkan juga sebagai bahan baku pembuatan sabun. Sabun mandi, sabun culit, dan sabun cuman. Nah, sebagai modal usaha pemberdaya alam untuk kegiatan ekonomi, masih banyak contoh lain tentang pemanfaatan pemberdaya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Sebelum ibu bukakan sebuah video tentang sumber daya alam tentang kekayaan yang ada di Indonesia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Luar dulu lah. Habis masuk lagi. Ada. Oh, iya. Keluar dulu, ya. Habis ini kita masuk kembali. Masuk. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, kamu kebun-bun. Tidak apa-apa. Oh, beri-beri. Mana, mana? Bisa melihat. Ternyata orang Indonesia banyak sebagai pemulung. Padahal kita memiliki sumber daya alam yang kaya. Tidak apa-apa. Inggris memiliki usaha di Indonesia-nya. selamat menikmati 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 sumber daya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sumber daya selamat menikmati menikmati sumber daya sumber daya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati suamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati Mikkel bisa emas nih Nah ini tadi Sumber daya alam berupa logam Sumber daya alam logam Ada emas, perak, mangan, mikkel, pasir buki, latina, timbal, dan juga timbal Ya, paham? Nah, terakhir sumber Sebutkan tiga sumber daya alam Industri, untuk industri apa? Di Kefiarepa Berupa industri, bisa dimanfaatkan lagi Apa yuk, Dapa bisa membantu? Kepala Sawit Nah, kita carilah Yang berupa industri adalah Nah, sumber daya alam berupa industri Bisa berlian Beneram Tidak ada Koppat Jumping, batuk apor, radio Sina bumi Agis alam Agis alam Agis dan juga Gisum Gisum Berlian alam yang tidak dapat berlaruti Paham? Paham Tapi yang ditanyakan Ada Ibu mau bertanya Tidak Bukti, ini pulau apa Bukti? Kalimantan Kalau ini pulau? Sumatera Ya, Dapa, Dapa Ini pulau apa, nak? Jawa Ya, betul Ini Kalau Pulau? Sulawesi Sulawesi Betul Kalau Kesya, yang ini Paling ujung pulau? Papua Papua Iya, Kesya Pulau Papua Ini, Pak Kesya, pulau apa? Ingatlah Sulawesi Sulawesi Ini pulau? Kalimantan Betul Sekali Alatnya sudah Tahu Nama-nama pulau Sekarang Si Dapa, Dapa Kalau nya di Kalimantan Bang, hasil apa saja? Batu Barak Kan ada bisa kita membaca Dari simbol Ini namanya simbol Di dalam Petak Nah, kalau ini Tandanya Apa ya? Tanda apa ya? Intan Intan Atau bersiap Profit Ini yang warna hitam Ini ada simbol Minyak bumi Ya, penghasil Minyak bumi Ini apa ya? Yang segi empat Penghasil Asbest Oke Semen Semen Oh iya, asbest Semen ya, ini semen Ini adalah emas atau perak Kalau ini Ini bak Betul tadi Nah, kalau Di Sumatera Penghasil Penghasil Industri terbanyak Apa ya? Penghasil apa ya? Si Dapa? Minyak bumi Ini ya, banyak sekali Sumber daya alam Berupa minyak bumi Nih, warna hitam Ini adalah simbol Minyak bumi Penghasil minyak bumi terbesar Di Pulau Sumatera Kemudian ada Gelerang ya Nah, dan lain-lain Di Jawa juga sangat beragam Nah, ada yang bisa membaca Ini Pulau apa namanya tadi? Yang ada di dalam video tadi Penghasil Tambang Diminiki oleh Kina Di Pulau Kina Baca nggak? Pulau Hal Halmahera Pulau Halmahera Nah, di sini mengandung Kekayaan alam Berupa Pangan Dan juga Nickel Nah, pertambangan nickel Kalau di Pulau Papua Ripot emas Pulau Flores Sumbawa Ojo Negoro Kepulauan Natuna Masih minyak bumi terbesar juga Keerah Bontang Dari sini Kekayaan sumber daya alam itu Sumber daya alam dibagi menjadi Hayati dan non-hayati Hayati tadi hidup Non-hayati adalah Hidup Hidup Sumber daya alam sebagai modal pembangunan Artinya Dari sumber daya alam kita bisa Dari Selain dari pajak Dari sumber daya alam yang kita jual ke luar negeri Bisa dimanfaatkan untuk Pembangunan Pembangunan Seperti pembuatan jalan Tol Jalan Jembatan Apalagi Pembuatan sekolah Dan lain-lain Nah, udah sampai sini Belajaran kita hari ini Sudah paham? Sudah dapat ilmu? Nah, jam kedua kalian masuk apa? Matematika ya? Bukan Bahasa Indonesia lah Jadi sampai sini dulu Pelajaran ibu Nah, salah dan hilaf Mohon maaf Semoga bisa Mengingat dan Bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh